rumah ini dulu yang saya pernah baca di biografi Habib Saleh terbuat dari bambu tidak mau dibangun para saudagar-saudagar itu antri yang mau bangun rumahnya Habib Saleh tapi Habib Saleh tidak mau pada saat para habaib yang duduk dengan Habib Saleh itu bertanya, kenapa sebab Habib kau tidak mau kata Habib Saleh, Rasulullah ini setiap hari datang kepada aku yang aku takutkan rumahku bagus, Rasulullah tidak datang lagi itu yang tak takutkan sama aku pada saat Habib Saleh ini haji beliau ini mengerjakan haji dengan rombongan di dalam biografi itu disebutkan lalu istri Habib Saleh menerima tawaran untuk rumah Habib Saleh supaya dibangun dibangun rebutan rebutan sekali selesai rumah itu Habib Saleh begitu datang dari haji dilihat rumah ini sudah berubah persis ini tempat tidak berubah Habib Saleh bangga melihat Masya Allah dilihat kamar-kamar Habib Saleh Masya Allah Masya Allah masuk ke dapur Habib Saleh Masya Allah bangga Habib Saleh ini ditanya loh ini kok lain Habib pertama antum tidak senang kok sekarang ini lain Habib kata Habib Saleh iya aku di Mekah diberi kabar oleh Rasulullah ya soleh rumahmu dibangun aku senang karena Rasulullah senang maka aku pun senang Allahumma sallala Muhammad sa cansang ku bismillahirrahmanirrahim lan selanjutnya pembacaan biografi singkat Habib Salah bin Mohsin Al-Habib disebutkan dalam kitab ini seyitahab abdu al-Rahman ibn Ubaid Allah al-Saggaf adem al-Qud fi diker beladan al-Hadramut safah ragam 2370 selam kitab ini alaman duara tustu jupulutiga anna al-habib Salah bin Mohsin Al-Hamid habib Salah itu lahir tepatnya tanggal 17 jamadul awal tahun seribu tigaratus tiga belas alaf 313 wal muafiq alaf tahun 1895 disebutkan disini bulan 11 tanggal 4 miladi wa anna hu talakal ilim fi bilad wa anna hu talakal ilim fi biladihi thumma anna hu hajra min Hadramut ila jawa am'alif 3 miya arba wa thalathin kemudian Habib Salah ini hijrah dari Hadramut menuju Indonesia disebutkan disini tahun 1334 hijriah atau 1916 miladi masih beliau ini meninggalkan Hadramut menuju Indonesia kemudian setelah tinggal beberapa hari di Jakarta di dalam biografi yang lain disebutkan kemudian beliau tinggal di Lumajang di tempat sepupu beliau Habib Mohsin bin Abdullah Hamid kemudian Habib Salah bin Mohsin Al-Hamid ini menikah dengan penduduk asli yang ada di Lumajang di tempe menjelang beberapa lama beliau ini mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW untuk berkhaluah menyendiri jauh dari keramaian manusia beliau ini di dalam kamar ada di dalam riwayat menerangkan tiga tahun ada pula di dalam riwayat menerangkan tujuh tahun beliau ini di dalam kamar di dalam khaluahnya Habib Salah bin Mohsin Al-Hamid ini hanya membaca Al-Quran bersalawat kepada Rasulullah SAW kemudian membaca Dalai Al-Khayrat setelah tujuh tahun masa Habib Salah ini berkhaluah menyendiri jauh dari keramaian datanglah guru beliau guru besar Habib Salah bin Mohsin Al-Hamid yaitu Al-Hamid Abu Bakar bin Mohamad Gersik di dalam satu kisah para habaib yang pada waktu itu menyatakan Habib Abu Bakar ini memohon kepada Allah subhanallah ta'ala siang dan malam agar ada pengganti dari beliau pada sadat lihat hal yang demikian para para habaib banyak yang tidur di masjid Habib Abu Bakar para kiai berharap dia ditunjuk sebagai khalifah ini khalifah tidak gampang sambian khalifah ini tidak gampang tidak ngaku-ngaku langsung khalifah khalifah mungkin maksudnya khafifah Al-Habib Hassan guru besar kami bin Abdullah Syatiri beliau mengatakan kalau ada orang yang mengaku wali mengaku khalifah padahal dirinya ini tidak ada ilim tidak ada pengetahuan ilmu tidak rasa takut tidak ada tidak ada istiqamah tidak ada tanda-tanda yang ada di dalamnya ini penyebab utama matinya seseorang su'ul khatimah hati-hati ini bukan saya yang ngomong Habib Hassan ini ada putranya di sini Habib Alwi Habib Hassan bin Abdullah Syatiri kakak kandung dari Habib Salim bin Abdullah Syatiri Habib Abu Bakar ini tawajjah ilallah siang dan malam mencari siapakah khalifah setelah beliau akhirnya dengan istikharah petunjuk dari Allah subhanallah petunjuk dari Rasulullah Habib Abu Bakar bin Muhammad segab diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang kepada Habib Salih bin Muhsin Al-Hamid pada waktu itu Habib Salih ini belum mempunyai putra saya tanya langsung kepada setelah dikeluarkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad segab seorang wali besar kutub di zamannya lalu Habib Salih ini diperintahkan datang ke Gersik setelah menyembalai kambing diperintahkan untuk datang ke Gersik Habib Salih bin Muhsin Al-Hamid ini diperintahkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad segab untuk mandi di kamar mandi yang khusus kemudian setelah Habib Salih ini mandi beliau ini dipakai cubah imamah dan sorban dimana sorban itu Habib Abu Bakar mendapatkan dari Rasulullah SAW dalam keadaan yakdotan dalam keadaan terjaga bukan dalam keadaan mimpi lalu Habib Salih bin Muhsin Al-Hamid ini Habib Salih ini belajar Habib Salih ini faqih belajar Habib Salih ini bukan tidak belajar karena tidak mungkin orang bisa mendapatkan ilmu tanpa proses belajar itu tidak mungkin harus belajar berhadapan dengan guru ta'ziman ta'allum falisal mar'u yuladu aliman walisa aku ilmin kama huwa jahilu wa inna kabir kaum la ilma indahu saghirun idal tefud alihil mahafilu belajarlah kalian ini sesungguhnya tidak ada satu pun orang yang lahir di muka bumi ini langsung alim tidak ada imam syafi'i itu imam syafi'i umur tujuh tahun sudah hafal Al-Quran sepuluh tahun imam syafi'i itu sudah ngajar di masjidil haram selain ilmunya yang luar biasa imam syafi'i ini keindahan suara imam syafi'i ini sangat luar biasa tidak jarang para tokoh-tokoh habaib para tokoh-tokoh masyarakat ulama-ulama terkemuka datang mengunjungi imam syafi'i selain menanyakan tentang perihal hukum beliau juga rindu dengan suara merdu imam syafi'i tidak jarang dari mereka ini yang jatuh pinsang tidak jarang dari mereka ini yang berteriak menangis karena begitu tersentuhnya suara merdu dari imam syafi'i lalu habib soleh ini mengembangkan dakwanya dan mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain itu jangan dianggap remeh kalau ada pedai punya rutinan di satu tempat satu tempat itu sebab utama terbukanya ilmu dhahir terbukanya ilmu batin karena rahmat wal barakat ini perlu diketahui tidak akan mungkin bisa turun tanpa ada usaha tidak akan turun barakah dari alam gaib kalau tidak mau usaha kalau kerjaannya hanya mancing saja bagaimana ilmu mau masuk betul tidak kalau kerjaannya na'udzubillah min dalik bagaimana rahmat akan masuk sudah jelas Allah Ta'ala itu perintahkan kepada hambanya untuk usaha dengan usaha itu akan terbuka pintu rahmat akan terbuka pintu barakat akan terbuka pintu khususia sebagaimana firman Allah subhanallah ta'ala walladina jahadu fina lanahdiannahum subulana bagi mereka yang berusaha berusaha lihat bagaimana habib soleh bin muhsan masuk ke dalam kamar itu berusaha untuk membersihkan hatinya untuk menghilangkan kotoran-kotoran hati dari sifat-sifat penyebab terhalangnya pintu rahmat penyebab terhalangnya pintu barakat penyebab terhalangnya pintu hidayah habib soleh datang dan habib soleh bertapa berada di dalam kamar itu bukan tanpa tujuan dan habib soleh itu diperintahkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca al-quran bersalawat kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca dalai al-khairat setelah keluar setelah diberikan sorban oleh habib abu bakar diberikan beliau berda'wah habib soleh termasuk beliau ini berda'wahnya pertama di tempat ini juga karena beliau ini sebelum masuk ke Indonesia yang saya dengar langsung dari anak saudara habib soleh nah ini perlu diketahui ya habib soleh itu yang tertua kakaknya bernama habib abu bakar habib abu bakar ya kemudian habib soleh kemudian adik habib soleh itu ada namanya habib abdullah nah habib soleh ini pernah di dalam satu ucapan para habaib yang ada di hadramut musafir ke india dengan saudaranya habib abdullah dan habib abdullah meninggal berada di india habib soleh kembali lagi ke hadramut kemudian habib soleh meneruskan misi dakwannya ke indonesia sampai pada akhirnya habib soleh menetap di lumajang dan pindah ke tanggul semua itu atas perintah dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena habib soleh ini tidak bergerak apapun kecuali perintah dari rasulullah sampai-sampai rumah ini dulu yang saya pernah baca di biografi habib soleh terbuat dari bambu tidak mau dibangun para saudagar-saudagar itu antri yang mau bangun rumahnya habib soleh tapi habib soleh tidak mau lain saya mung saya berak tidak mau habib soleh pada saat para habib yang duduk dengan habib soleh itu bertanya kenapa sebab habib kau tidak mau kata habib soleh rasulullah ini setiap hari datang kepada aku yang aku takutkan rumahku bagus rasulullah tidak datang lagi itu yang tak takutkan sama aku pada saat habib soleh ini haji beliau ini mengerjakan haji dengan rombongan di dalam biografi itu disebutkan lalu istri habib soleh menerima tawaran untuk rumah habib soleh supaya dibangun dibangun rebutan rebutan sekali selesai rumah itu habib soleh begitu datang dari haji dilihat rumah ini sudah berubah persis ini tempat tidak berubah habib soleh bangga melihat masya Allah dilihat kamar kamar habib soleh masya Allah masya Allah masuk ke dapur habib soleh masya Allah bangga habib soleh ini ditanya loh ini kok lain habib pertama antum tidak senang kok sekarang ini lain habib kata habib soleh ya aku di meka diberi kabar oleh rasulullah ya soleh rumahmu dibangun aku senang karena rasulullah senang maka aku pun senang Allahum sallallahu ala muhammad jadi ini luar biasa ini habib soleh luar biasa dan beliau mengajarkan ilmu agama di masjid ini dulu ada langgar disitu dan tanah ini hasil dari wakaf seorang pencinta habib namanya Haji Abdul Rashid dan ini lagi dibangun mohon doa restu semuanya mudah-mudahan tahun depan ini bisa lebih baik lagi beliau mengajar kitab nasuhi dinia masya'ala tarikh salaf berjalan dengan tarikhah-tarikhahnya para salaf beliau tidak pernah berubah untuk terus menerus meneruskan perjuangan meneruskan perjuangan para-para sesepuhnya karena itulah hagi gohnya tarikhahnya saada ba'alwi saada halawiin bahkan habib soleh sangat mengecam mengingatkan memberikan peringatan keras agar jangan sampai keluar dari perjalanan para-para sesepuhnya beliau mengatakan barang siapa orang yang tidak ikut perjalanan para sesepuh-sesepuhnya hilang tidak tahu jalan jadi tidak usah ikut-ikutan ajaran aliran-aliran siah yang sesat dan menyesatkan itu tidak usah tidak usah macam-macam kita punya madhab ini kata habib abdullah bin al-haddad ini habib abdullah bin al-haddad panutan saada alawiin tarikatuna kala habib abdullah bin al-haddad tarikatuna tarikatul imam kubra la yagdiru ahadun ansulukiha in aradaha fal yulki yadahu fi yadina wa nahnun wassilhu kita punya tarikoh para habaib para sada alawiin ini adalah tarikoh-tarikoh terkemuka tarikoh yang tinggi tidak gampang orang bisa jalan di dalamnya tarikoh yang menjamin selamat dari adabnya Allah tarikoh yang menjamin masuk ke dalam surga dekat dengan Allah tarikoh yang menjamin dekat dengan Rasulullah tarikoh yang menjamin selamat dari murkanya Allah subhanallah ta'ala jadi jangan macam-macam mau ikut-ikutan orang-orang syiah ini jangan jangan ini di dustai ini diharati dengan mereka anak punya kitab-kitab mereka banyak masa di Ramadhan boleh makan kalau niatnya jadi terwelu oh payah kalau niat tercetih maling oh lebih cok aduh aduh payah pentong pentong beliau habib abdallah bin lahdad menerangkan kita punya tarikoh ini gampang gak usah majem-majem gampang sekali tarikohnya sadah alawin para habaib ini madhabuna innama huwal kitab was sunnah la gairihi kata habib abdallah bin lahdad kita punya tarikoh ini gampang sekali quran dan sunnah nabi dan mengikuti perjalanan para-para sesepuh khususnya karena ini perintah dari Allah sebagaimana firman Allah ta'ala bagi mereka yang beriman lalu keimanan mereka keyakinan mereka diikuti oleh anak cucu mereka aku akan kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka jadi kita ini diperintahkan untuk mengikuti jejak-jejak para sesepuh kita habib abdallah bin lahdad beliau mengatakan tarikoh terikoh yang lain ini saya tidak butuh Karena pendahulu-pendahulu kami ini Telah meletakkan Pondasi Dari akidah Pondasi Dari tarikohnya Yang menjamin Seseorang selamat di dunia Selamat di alam akhirat Perjalanannya itu tidak pernah Menemuin pertentangan Bahkan Habib Ali Ini tolong diperhatikan ini Ini syarah Perjalanannya Habib Salih Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Sahibul Maulid Semua tahu ya? Semua dengar ya? Semua baca ya? Betul tidak? Baca Maulid tidak? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Beliau mengatakan Man la salaka Fi tarikah ahlihi Taheyan wadah Waya furu al-Nabi Siru al-Ittibah Siru maa man ragib Fi hubri rabbi wadah Khalil gadam bil gadam Bilfihl walimtina Aslafukum Libihim yahsul lakumul intifak Sadat akhlakul udhmak Karimul wisak Tarikuhum maa tarafiyal khilaf Al-Niza' Padang siapa orang yang tidak berjalan Dengan perjalanan para sesepuh-sesepuhnya Dia akan hilang dan akan tersesat nantinya Wahai keluarga Nabi Diperingatkan keluarga Nabi Oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Hei keluarga Nabi Karena Kalau sudah keluarga Nabi ini Ikut-ikutan mencacimaki Sohabat Nabi Hancur agama ini nanti Kemudian beliau mengatakan singkatnya Tarikuh maa tarafiyal khilaf Al-Niza' Perjalanan mereka ini tidak pernah menemui Pertentangan sedikit pun tidak ada Itulah Tarikuhnya Habib Saleh bin Mohsin Al-Hamid Mengikuti perjalanan para sesepuh-sesepuhnya Ada pun Kekeramatan-kekeramatan Habib Saleh ini Luar biasa banyak Itu adalah hasil perasan Dari mujahadanya beliau Bagaimanakah beliau pada saat khalwah Pada saat bertakwa kepada Allah Pada saat mengamalkan ilmunya Allah Allah akan berikan itu kekeramatan yang begitu besar Allah akan berikan Kehususan yang begitu besar Sebagaimana Gharik tadi menyebutkan Al-Bushra ada yang mengatakan itu adalah Mimpi-mimpi ilham yang Allah Ta'ala berikan Terhadap orang-orang pilihan Allah Ada yang mengatakan Al-Bushra itu karamat Kabar gembira Dan Habib Saleh ini Karamatnya Menurut Guru dari guru saya Maksudnya Beliau adalah guru dari guru saya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Tersegaf jidda Beliau mengatakan Orang wali itu banyak Orang wali itu Banyak Modelnya banyak Karamatnya banyak Tapi kalau Kita lihat orang seperti Habib Saleh Dalam sedetik Mengobrol karamatnya Dalam sedetik Karamatnya itu Kerikuhu diobrol oleh Habib Saleh Sudah tidak ada lagi Sudah tidak keluar lagi Orang seperti Habib Saleh ini Beliau memagang Magam dari magamnya Syekh Abu Bakar bin Salim Bahkan beliau tidak jarang Mengatakan Ana Syekh Abu Bakar bin Salim Fihadal Asri Saya adalah Syekh Abu Bakar bin Salim Di zaman ini Masya Allah Orang datang ke Habib Saleh itu Ditantang Sudah-sudah Dan juga Mungkin para habaib Yang dahulu Yang pernah datang Ketempat Habib Saleh Ini biar Biar tahu saja Kalau Habib Saleh itu Berpergian Diperintahkan disitu Oleh Habib Saleh Menurut beberapa cerita Habib itu Untuk mengambil Air sumur Di depan itu Itu Lagi ditutup Nanti akan dibuka Kembali air sumur itu Akan gali kembali Sumur itu Kira-kira Yang kurang lebih Dari tempat saya ini Tiga Atau Tujuh meter Sudah ditutup Kita akan buka Kembali nanti Kita akan Sterilkan lagi Kita pakai Sanyo Dan air barokah itu Tidak hilang Nanti kita akan Kembalikan Nuansa Seperti nuansanya Habib Saleh bin Mohsin Kira-kira setuju Setuju tidak Senang tidak Ini bukan Permosir Semua Mereka Benda Permosir Bahkan sebagian Orang-orang Salih Mengatakan Itu adalah Sumur Syifa Sumur Obat Ini lagi ditutup Nanti insyaallah Kita akan Bongkar kembali Dan insyaallah Doakan Supaya lancar Semuanya Kemudian beliau Habib Saleh bin Mohsin Al-Hamid ini Mempunyai Enam Anak Itu yang pertama Habib Abdullah Yang tadi Habib Husin itu Putera dari Habib Abdullah Dan Habib Hadi itu Putera dari Hubaba Khatijah Puteri Habib Saleh Kita doakan Mudah-mudahan Belum diberikan Panjang umur Dan yang tadi Membaca Di belakang Doa Tawasul itu Habib Mohsin bin Abdullah Itu adalah Putera Hubaba Nur Binti Saleh Nanti Dia akan menutup Doa terakhir Jal kalian kenal Semuanya Dan putera-putera Habib Saleh ini Meninggal semuanya Yang sekarang hidup Adalah Hubaba Fatima Seorang yang Waliyah Dan Hubaba Khatijah Waliyah Dua puteri Habib Saleh ini Adalah Anak kesayangan Habib Saleh Sekarang Beliau masih hidup Sekarang Ini masih hidup Tegu-anggu Anto Datang Tegu-anggu Anggu Anto Baik Sampai Ngunggu Jik cepat Anggu Sebelah kanan Saya di sini Satu kilo Sebelah kiri Sini saya Satu kilo Semua adalah Puteri Kesayangan Habib Saleh Dua-duanya Adalah Waliyah Seorang puteri Putera-putera Habib Saleh Dan puteri yang Pernah didoakan Khusus oleh Habib Saleh Kita doakan Puteri Habib Saleh Yang masih hidup Hubaba Fatima Hubaba Khatijah Mulahan diberikan Panjang umur Aliyah Diberikan Sehawal Afiyah Dijauhkan dari Balak Dijauhkan dari Musibah Dijauhkan dari Malapetaka Aliyah Subhanallah Dan Habib Saleh Sudah tahu jelas Kuburnya Di samping ini Semalam Di situ Disebutkan sedikit Tentang Bagaimanakah Kisah Habib Saleh Pada waktu Berada di Medina Oleh Habib Muhammad Habib Saleh Murid dari Habib Zain Ibrahim Di sini ada Di biografi Ada Pada saat Habib Saleh ini Datang Ke Medina Singkatnya Dengan Sambutan yang Luar biasa Mendapat perhatian Dari Kepala Negara Di Arab Saudi Pada waktu itu Adalah Raja Faisal Ditempatkan Di tempat Yang khusus Habib Saleh Pada waktu itu Dalam keadaan Datang hal Keadaan yang Di luar Nalar manusia Dia tidak Mau terima tamu Waktu itu Saat itu juga Habib Saleh Kuhaw Zukam Batuk Berat Flu Berat Habib Saleh Tidak mau Ketemu dengan Siapapun Kemudian Di situ Bertepatan Ada Habib Muhammad Al-Haddar Bin Syekh Wakar bin Salim Dari Inad Diperintahkan oleh Habib Saleh Untuk datang Kepada Rasulullah Sampaikan kepada Rasulullah Saya terjemahkan Bahasa Indonesia Sampaikan kepada Rasulullah Bahawa Saleh ini Kepingin Melihat Keluarganya Kepingin Mati Ditanggul Sampaikan kepada Rasulullah Salah disampaikan Dengan khusyuk Kira-kira Jam 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 2 Setengah 3 Habib Saleh Lagi tidur Tiba-tiba Habib Saleh ini Ada yang bangunin Ya Saleh Gum Ya Saleh Gum Bangun Habib Saleh Kaget Graf ini ada Saya singkat saja Kalau saya baca semua Habis waktunya Nanti Gum Gum Ya Saleh Gum Ya Saleh Bangun Habib Saleh Ya Saleh La Takhaf Betul Umrak Betasyuf Ahlek Betamud Fitanggul Ya Saleh Jangan takut Kau Saleh Kau akan panjang Umurmu Kau akan Melihat Keluargamu Dan kau akan Mati di Tanggul Ya Saleh Habib Saleh Bingung Siapa orang ini Apa kau tahu Siapa aku Ya Saleh Dilihat Aku tidak tahu Siapa Aku adalah Kakekmu Syekh Abu Bakar Bin Salim Setelah itu Habib Saleh Sembuh Dari penyakit Batuk Dan flu Selamat datang Orang yang memberikan Kabar Kepadaku Banyak Panjang Sekali Syair Yang disebutkan Habib Saleh Bin Muhsin Al-Had Maka dari itu Secara singkat Orang-orang Saleh ini Ahyaun Fikuburhim Hidup Di alam Barzakhnya Jangan kalian Pikir Orang-orang Saleh Habib Saleh Ini tidak ada Manfaatnya Setelah meninggal Di dalam Biografinya Habib Ali Bin Muhammad Al-Habshi Sohibul Maulid Beliau mengatakan Kalau Zampian ini Tidak Mendapati Manfaat Dekat Dengan Orang Wali Di dunia Maksudnya Pada waktu Hidupnya Dia akan Bermanfaat Untukmu Kelak Di alam Akhirat Dia akan Bermanfaat Untukmu Kelak Di alam Akhirat Karena Orang akan Dikumpulkan Berserta Dengan orang Yang ia Cintai Dan Habib Saleh Ini Ada Kita lihat Bagaimana Habib Abdullah Bin Al-Haddad Pada saat Beliau berguru Kepada Habib Abdullah Al-Idrus Sultan Al-Mala Di dalam Biografi Habib Abdullah Disebutkan Habib Abdullah Bin Abu Bakar Al-Idrus Habib Abdullah Al-Idrus Sultan Al-Mala Ini Termasuk Guru Dari guru Habib Abdullah Bin Al-Haddad Bingung Kan Jaraknya Habib Abdullah Dengan Habib Abdullah Al-Idrus Ini 600 Sampai 700 Tahun Disitulah Berkat Bimbingan Dari Ibu Beliau Al-Waliyah Setiap Hari Datang Kepada Habib Abdullah Ya Habib Abdullah Anggap Anak-anak Ini Sebagai Murid Antum Habib Habib Abdullah Bin Haddad Baca Kitab Disitu Kalau Ada Yang Salah Langsung Ditegor Habib Abdullah Masya Allah Beliau juga Mengatakan Habib Salih Barang siapa Orang yang Datang Kepadaku Dia akan Mendapatkan Keberkahan Dengan Kedatangannya Kepadaku Kata Habib Salih Beliau juga Menyatakan Bahawa Orang yang Hadir Di Suatu Majlis Yang Mencintainya Habib Salih Mendoakan Agar Hajatnya Digabulkan Allah Perhatikan Ini Ucapan Habib Salih Saya Baca Secara Singkat Da'iyal Khair Wal Khair Wal Sir Jadib Jid Muhrim Mulebbi Yawm Da'in Wajib Liddu'a Wal Madad Ghasit Wal Talib Wal Ragib Masya Masya Allah Di setiap majlis Habib Salih Melihat Rasulullah Hadir Di setiap majlis Para Arwah Arwah Pendahulunya Itu Hadir Makanya Beliau Mengatakan Aslafuna Indana Filkun Hadir Wa Ghayb Liyat Lukun Al-Ighal Para salaf-salaf kami Datang Kepadaku Kata Habib Salih Baik dalam Keadaan Hadir Atau Dalam Keadaan Ghayb Datang Memohonkan Kepada Allah Ta'ala Agar Kesusahan Kesusahan Ku Dan Kesusahan Orang Yang Datang Kepadaku Dihilangkan Al-Allah Ta'ala Lihat Bagaimanakah Allah Berikan Pandangan Hagigah Kepada Habib Salih Pandangan Yang Langsung Nyata Ini Tidak Dimiliki Kecuali Orang-orang Yang Diberikan Prioritas Al-Allah Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani Dan Para Wali Yang Lain Beliau Mengatakan Saya singkat Ucapanku Ini Betul Bukan Ucapan Bohong Kata Habib Orang Yang Datang Kepadaku Maka Aku Akan Mendoakan Orang Tersebut Gobul Hajatnya Diterima Al-Allah Ta'ala Hajatnya Masya Allah Man Gharap Minkum Yadfar Bine Al-Mara Arib Yisloh No Woyer Jajah Zain Gulban Wadhalib Fih Hayat Yawm Al-Ba'th Mabay Yuhasib Dha Kalami Dha Kalami Want Tum Aminu Yaha Baib Omungan Koyki Aminu No Amin Amin Dha Kalami Want Aminu Yaha Baib Wal Fussala Ala Ahmad Ad Dha Rewa Katib Ashraf Rasul Lijidduhu Lu'ai Ibni Ghalib Masya Allah Beliau Menyatakan Ucapan Amin No No Amin 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 Terima kasih.